Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita pada post test Dintek PPSPBI Soal post test ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan Silahkan perhatikan petunjuk berikut 1. Selesaikan 25 soal dalam waktu 50 menit Jika waktu habis jawaban akan terkirim otomatis 2. Anda perlu menjawab minimal 18 soal dengan benar Sebagai syarat kelulusan program pelatihan ini 3. Anda memiliki kesempatan mengerjakan quest ini hingga 3 kali mengerjakan Klik tombol start quest untuk memulai quest Klik tombol next untuk menuju soal berikutnya Klik tombol finish untuk mengirim jawaban Anda Start quest Manakah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran 1. Berhadapan dengan peserta didik saat berbicara dan berbicara seperti biasa 2. Pertimbangkan menggunakan bahasa isarat baku 3. Pastikan Anda mendapat perhatian peserta didik sebelum berbicara 4. Halangi bayangan wajah Anda saat berkomunikasi dengan peserta didik A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 2 dan 3 Jawabnya adalah 1 dan 3 B Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas Adaptasi kurikulum meliputi A. Indikator Tujuan, proses, dan teknik penilaian B. Tujuan, materi, proses, dan penilaian C. Indikator Tujuan, proses, dan penilaian D. Tujuan, proses, refleksi, dan tindak lanjut Jawabnya adalah B. Tujuan, materi, proses, dan penilaian Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik Strategi manakah yang paling tepat untuk Anda lakukan A. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik B. Dalam memperihan tugas peserta didik dengan hambatan fisik diberikan waktu yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki hambatan C. Selalu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan gangguan fisik D. Untuk membantunya, fokus pada apa yang peserta didik butuhkan, bukan pada apa yang mampu dilakukan anak Jawabnya adalah A. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik Berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan 1. Posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya 2. Memberikan contoh membuat kalimat yang benar 3. Ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara 4. Ajukan pertanyaan cara tertulis dengan pernyataan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan Manakah pernyataan-pernyataannya sesuai A. 2 dan 3 B. 2 dan 4 C. 1 dan 3 D. 1 dan 2 Jawabnya adalah B. 2 dan 4 Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran B. Mengetahui tentang di mana dalam pembelajaran C. Mengetahui tentang mengapa dalam pembelajaran D. Mengetahui tentang bagaimana dalam pembelajaran Jawabnya adalah A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip Universal Design Learning yakni Multiple Means of Action and Expression Arti dari pernyataan tersebut adalah A. Mengupayakan tersediaan berbagai fasilitas agar peserta D. dapat menunjukkan ekspresinya B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis C. Menyediakan berbagai sarana perang repensatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran D. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif Jawabnya adalah Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah A. Kebutuhan orang tua peserta didik B. Jenis hambatan yang dihadapi peserta didik C. Kebutuhan belajar peserta didik D. Ketersediaan alat pendukung pembelajaran jam yang adalah kebutuhan belajar peserta didik Universal Design of Learning UDL dikembangkan berdasarkan ilmu berikut yaitu A. Ilmu Neurologi, Psikologi Perkembangan dan Perkembangan Keberagaman Peserta Didik B. Ilmu Neurologi, Psikologi Perkembangan dan Keberagaman Cara Belajar C. Ilmu Neurologi, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial D. Ilmu Neurologi, Psikologi Sosial dan Keberagaman Peserta Didik Jawabnya adalah Ilmu Neurologi, Psikologi Perkembangan dan Keberagaman Cara Belajar Perhatikan gejala fungsional-fungsional peserta didik berikut Sering menampilkan perilaku rapai titip berulang-ulang seperti bergoyang melambai Atau sangat fokus pada hal yang tidak pantas terobsersi pada topik pemijaran tertentu Tidak dapat memperbaiki pertemanan Terpaku pada pengalaman sensorik tertentu Apabila anak mengalami gejala seperti di atas maka patut diduga mengalami hambatan A. Interaksi sosial B. Lamban belajar C. Mengendalikan emosi D. Kesulitan belajar C. Amin adalah interaksi sosial Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik A. Memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya B. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya C. Sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan sekolah Dan menilai pencapaian program disebut A. Contek B. Outcome C. Product D. Input job Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan kebutuhan serta dukungan yang diperlukan peserta didik Dalam mengikuti pembelajaran adalah A. Komponen B dan C B. Komponen C dan komponen D C. Komponen A dan komponen B D. Komponen A dan komponen E Assessment yang mengetahui kondisi awal peserta didik baik secara kognitif maupun non-kognitif Manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut A. Assessment Diagnostik B. Assessment Summatik C. Assessment Berkelanjutan D. Assessment Formatik Jawabnya adalah A. Assessment Diagnostik Sain pembelajaran yang universal secara umum harus memenuhi kriterinya berikut A. Usable, Adaptable, dan Acceptable B. Acceptable, Adaptable, and Inclusion C. Adaptable, Usable, dan Acceptable D. Inclusion, Usable, and Acceptable Jawabnya adalah B. Inclusion, Usable, dan Acceptable Universal Design for Learning UDL Salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai tiga jaringan yang terlibat ketika seorang belajar yaitu A. Afective, Psikomotor, dan Strategik B. Cognitive, Recognition, dan Didaktik C. Afective, Recognition, dan Strategik D. Cognitive, Psikomotor, dan Didaktik Jawabnya adalah C. Afective, Recognition, dan Strategik Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disukain dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas Dengan kata lain, peserta didik tersebut menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler Perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal perubahan alokasi waktu, teknik atau cara penilaian atau tempat penilaian Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Materi Pelajaran B. Tujuan Pelajaran C. Penilaian Pelajaran D. Proses Pembelajaran Jawabnya adalah Penilaian Pembelajaran Patris sudah berkelas 4 SD Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan Sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja Kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Q Dan tidak memahami apa yang dibaca Patris juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosa kata yang terbatas Berdasarkan data dan informasi tersebut, Patris mengalami kesulitan belajar spesifik Yaitu A. Disfraxia B. Disleksia C. Disgravia D. Diskalkulia Jawabnya adalah B. Disleksia Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh PDBK Tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sama bobotnya Dengan yang digantikan Penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum yaitu A. Model ekskalasi B. Model modifikasi C. Model substitusi D. Model omisi J. Model substitusi Ibu Oni guru kelas 3 SD Melakukan identifikasi fungsional terhadap peserta didiknya Ia mengulai data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, Yuda Sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat Informasi dari orang tuanya Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya Lebih sering mengurung dirinya di kamar Dan mudah tersinggung atau marah Dari data dan informasi tersebut Ibu Oni berkesimpulan Yudi mengalami hambatan Lamban belajar Perin laku sosial Mengendalikan emosi Kesulitan belajar Jawabnya adalah Mengendalikan emosi Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Menyediakan berbagai cara keterlibatan Untuk mendukung pembelajaran afektif 2. Menyediakan berbagai sarana yang merapresentatif Untuk mendukung cara kita memberikan makna pada 3. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi Untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan Setara didik 4. Menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi serta milih setara didik Sesuai kemampuan mereka Manakah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip UDL Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis assessment A. Perkelanjutan B. Diagnostik C. Formatif B. Sumatif Metode atau strategi pembelajaran umum yang diperlakukan untuk peserta didik reguler Tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi hambatan dan kebutuhannya Definisi tersebut merupakan penjelasan dari Modifikasi A. Tujuan pembelajaran B. Penilaian pembelajaran C. Proses pembelajaran D. Materi pembelajaran C. Proses pembelajaran Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif 1. Penyesuaian skala penilaian 2. Observasi informal 3. Peserta didik menilai diri sendiri 4. Menggunakan satu format tes baku Manakah yang sesuai dengan pernyataan di atas A. 2 dan 4 B. 1 dan 2 C. 4 saja D. 1, 2 dan 3 C. Proses pembelajaran D. 1, 2 dan 3 Tujuan pelajaran pada kurikulum sekolah Regular diupah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas Konsekuensinya, rumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik regular Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk adaptasi A. Materi pembelajaran B. Proses pembelajaran C. Tujuan pembelajaran D. Penilaian pembelajaran Jawabannya adalah C. Tujuan pembelajaran Demensi model evaluasi Cipo yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan Kebutuhan yang belum terpenuhi Siapa yang dilayani dan tujuan program adalah A. Input B. Context C. Outcome D. Product Jangan adalah B. Context WES selesai Mari kita lihat nilainya Jadi 25 soal Oke, mendapatkan 96 Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.